Pemirsa Dialog Jurnal Siang Pemirsa Dialog Jurnal Siang Membuat itu terjadi Tapi kalau listrik kan mungkin berkala ya 6 bulan sekali atau setahun sekali Dicek itu ada tidak sih sebenarnya? Ada, di kita juga ada Kita lakukan seperti itu Tapi ya memang kondisi usianya Sudah tua makanya Seperti kayak Senin Kita tidak merencanakan itu Direnovasi, kita akan rencanakan Ganti baru, diremajakan Seperti itu yang kita lakukan Kemudian kenapa bisa kebakaran rawan gitu Banyak penyebabnya Selain yang usia tua Perilaku pedagang juga Perlu di ini Perlu diperbaiki memang Kita selalu gitu Kadang-kadang Mencolok di mana-mana Kemudian meletakkan Tempat-tempat dagangan juga ada di mana-mana Karena memang kios itu sempit Jadi sehingga ini juga menyebabkan Kayak kemarin Saya kira menyebabkan Pemadam kebakaran juga susah Karena itu dalam bentuk kain yang Bal-balan, luas gitu Dibuatlah kios itu Seperti kayak gudang Nah ini yang juga selalu kita Minta supaya ini jangan dilakukan Kios ini adalah tempat berdagang Tapi mudah-mudahan Alasan konsleting itu tidak menjadi Sebuah alasan saja ya Setiap kebakaran konsleting Pokoknya semua konsleting Pak, ngadiran bagaimana? Dari pedagang gimana nih Melihat instalasi listrik yang mereka gunakan Apa yang disampaikan oleh Pak Dirut itu Ya 100% betul Artinya ada perilaku pedagang yang memang norak Kita akui itu Pak Tapi kami juga dalam hal ini memang bermohon lah Sebagai kami orang gerakan kooperasi pasar Sebagai orang asosiasi pedagang Sebagai wadahnya pedagang pasar Yang juga mempunyai Sangat punya Kepentingan untuk Mengayomin atau Melakukan advokasi terhadap Kawan-kawan kita Apa yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi Dilakukan Pemeriksaan berkala Saya yakin itu ada yang dilakukan Dan dilaporkan baik kepada Pejabat tinggi di PD Pasar Jaya Ya pertanyaan saya Apakah itu Laporannya itu semua pasar dibuat laporan Ini tanda tanya Oke Ini permasalahnya Tapi saya yakin bahwa Apa yang bisa Tidak Tunggu dulu Kalau hal ini dilakukan Betul ada Oke Tetapi kalau 153 pasar itu Setiap bulan Atau setiap 3 bulan dilakukan Laporan berkala Atau 6 bulan sekali dilakukan secara berkala Oleh kepala pasar dengan jajaranya Saya tidak yakin ini Karena begini contohnya Di beberapa pasar ini Kami juga risih Risih apa itu Begini Listriknya dicantol di mana-mana Dengan kualitas kabel yang tidak memenuhi syarat Kemudian dengan kualitas instalasinya Dengan goyang-goyang dan macam-macam Itu kan yang membuat menjadi itu Tidak sehat Menjadi arus pendek dan lain-lain Memang timbulnya karena pedagang itu juga Banyak yang menggunakan kabel yang tidak memenuhi syarat Kemudian colokan yang tidak berkualitas baik Sehingga ini berpengaruh kepada apa yang terjadi saat ini Nah ini tidak dilakukan Katakalah Pelarangan Tidak berani melakukan pelarangan Ini mohon bapak Pejabat bapak yang dibawa saya tidak yakin Kalau mereka berani melakukan pelarangan Ini masalahnya Kalau ini dilakukan ketegasan Sekarang kaki lima di mana-mana di sekitar patah Nyolok dari yang dimanapun Itu dilegalkan oleh orang yang ada di sana Saya yakin kalau Dulu tidak memberikan pelegalan Tapi yang di bawah ini kan Karena itu ada income tersendiri Yang didapat oleh mereka Yang Pak Jangka juga tidak tahu Ini yang bahaya Ditahan bapak ya Jadi intinya bapak menyetujui Bahwa para pedagang ini juga melakukan Kesalahan dalam Tugasnya gini Itu saya menyadari punya kesalahan Tetapi ini juga tugas kami Bersama doang melakukan pembinaan terus Kepada mereka Agar supaya tidak nakal Oke kita tahan dulu ya Pemirsa jangan kemana-mana di halok Akan terus kita lakukan Di segmen berikutnya Setelah jadah berikut ini Selamat menikmati